Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya teman-teman Hari ini aktivitas admin yaitu Memasang pagar ya teman-teman Memasang waring atau jaring Disini teman-teman ya Yang mana ini akan admin menjadikan Lokasi persemayan Benih timun Lumintu God F1 dari Cap 11 Teman-teman ya Nah kenapa disemai dulu min Karena lokasi untuk menanam timunnya Masih ada tanamannya teman-teman ya Yaitu timun batara F1 Dari panah merah Nah jadi sambil menunggu buah Timun bataranya habis Kita semai dulu ini teman-teman ya Nanti sekitar usia 13 hari Baru kita pindahkan ke media Nah bagi teman-teman Yang mungkin saja baru menemukan channel ini Baru saja mungkin Klik Maman Adojo Channel Nah disini akan admin share Cara menyemai Benih ya teman-teman Ini benih timun Lumintu God F1 dari Cap 11 Ini juga Sisa dari Dibagi dua ya teman-teman Karena kemarin Lusa admin bagi dengan Bapak Sutris Namuhadi Bapak Sutris Namuhadi Yang mana Bapak Sutris Namuhadi Juga ingin menanam timun Katanya teman-teman Alhamdulillah ya Dan Sisanya ini Adwin akan semai disini Dan nanti ditanam di lokasi Yang sekarang ada Tanaman timun batara F1 Panah Merah Nah untuk Mempercepat pertumbuhan Teman-teman ya Kita perlu rendam dulu Benihnya ya teman-teman Supaya nanti Tiga malam setelah kita semai Langsung sprout Teman-teman ya Langsung tumbuh Nah Dalam perendaman ini Kita akan rendam dengan Air jakabak Teman-teman ya Air jakabak ini Ada kandungan Vitamin B1 Yang mana nantinya Akan menjadi JPT Untuk perangsang tumbuh Teman-teman ya Karena Air jakabak ini Terbuat dari Air cucian beras Air cucian beras itu Mengandung B1 Ya teman-teman Vitamin B1 Nah Tapi Tidak perlu lama Teman-teman ya Cukup 1-2 jam saja Untuk perendaman Benihnya Nah setelah kita rendam Teman-teman ya 1 atau 2 jam Seperti ini penampakannya Teman-teman ya Untuk benihnya ini Terlihat Lebih Berisi Ya teman-teman ya Mengembang Untuk benihnya ini Nah Setelah Kita rendam 1-2 jam Dengan air jakabak Kita tiriskan Teman-teman ya Menggunakan bahan sederhana Saja ya Menggunakan alat sederhana Saja Seperti ini ya Menggunakan besek Dan juga kain Teman-teman ya Kita tiriskan Pada kain ini Teman-teman ya Supaya Besok sore Kita sudah Bisa Melakukan penaburan Benih Teman-teman ya Nah Kita masukkan Kedalam Kainnya ini Teman-teman ya Kemudian Teman-teman ya Setelah kita Masukkan Kesini Teman-teman ya Kedalam kain ini Bagi teman-teman Yang Belum Pernah menyaksikan Admin Menggunakan Abu puntung rokok Atau teman-teman Kalau tidak mau Menggunakan Abu puntung rokok Tidak masalah Nah tapi Kalau untuk admin sendiri ya Setelah Benihnya ini Seperti ini Teman-teman ya Admin akan Lumuri dengan Abu puntung rokok Fungsinya Untuk Mencegah Semut Teman-teman ya Dan Alhamdulillah Pada timun Batara F1 Panah merah Ketika ditanam Langsung di lahan Kita Taburi dengan Abu puntung rokok Alhamdulillah Aman Teman-teman ya Nah Bagi teman-teman Yang Mungkin baru saja Menemukan channel ini Mungkin baru saja Menonton Maman Adaja channel Dan belum percaya Dengan keampuhan Dari abu puntung rokok Silahkan Teman-teman Menggunakan Pestisida Toko Ya teman-teman Atau Pestisida Pabrikan Yang biasa Itu Regan Bisa Juga Teman-teman ya Atau Kalau Ada Imidacloprid Atau Insektisida Lainnya Teman-teman ya Untuk Mencegah Dari serangan Insekta Ya teman-teman Pada saat Penaburan Benih Oke teman-teman Seperti ini Tips dari Maman Adaja channel Ya teman-teman Menanam benih Pengen cepat Tumbuh Kita bisa Rendam 1-2 jam Dengan air Jakabak Lalu kita Lumuri Dengan Abu Puntung Rokok Insya Allah Benih Kita akan Cepat tumbuh Dan juga Aman dari Semut Atau Insekta Insekta Lainnya Oke teman-teman Seperti itu Tips untuk hari ini Dan mohon maaf ya Liputannya malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung ya guys Nanti di video selanjutnya Akan admin update Kembali Salam Hijau Sub indo by broth3rmax